Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini paket iPhone 8 plus ya warna yang paling favorit di iPhone 8 plus warna merah nah unit ini ada dua piece ya Nah ini aku beli dari mana ya kemana ya Pekan baru atau Mbak Hatam gitu lupa soalnya paketnya udah lama banget baru sampai hari ini Oke kita langsung unboxing aja ya ini pakingnya gede banget kita langsung buka aja oke di sini Oh lucu ya ini boblenya kayak yang dulu-dulu kita pernah unboxing dengan packing boblenya apa ya ini lembrungnya itu gede-gede gitu lucu nah tuh gede-gede lucu kita putusin satu hehehe kenceng ya oke kita langsung buka aja di dalam boblenya kayaknya ada kardusnya ya oke nah iseh terlalu belek aja di belak-belak ini oke kita buka kita buka kita buka nice nice ini boblenya boblenya gede-gede nah ini untuk melutusinya susah nah sampai nggak bisa dipelutusin beda sama yang kecil-kecil ya kalau yang kecil-kecil kan ditekan gitu meletusin nggak bisa nah bisanya cuma ditusuk gitu oke kita buang boblenya kita langsung unboxing nah dikasih kardus ya kardusnya cukup apa ya rapi banget ini kayaknya kardus beli karena kondisinya kayak masih baru gitu mungkin beli di jne mungkin ya oke kita buka aja kita buka-buka push oke kita buka cepet aja ya nice nah di dalam packingnya disini terdapat itu lagi ya apa boblenya di sini boblenya warna hitam cuman disini gelembungnya kecil-kecil nah kalau yang ini bisa dipelutusin nah tuh ini mainan kita saat masih bocil dulu ya tahun berapa tahun 90-an lah seneng banget jadi kalau zaman dulu itu beli elektronik dapat bungkusnya kayak gini tuh yang diminta itu ininya terus dipelutusin sama temen-temen rame-rame gitu seneng banget Oke ini unit pertama iPhone 8 plus warna merah selanjutnya kita buka satu-satunya ini juga iPhone 8 plus nice ini juga iPhone 8 plus warna merah Nah untuk kondisinya kita sisihkan dulu kardusnya ya nanti kita bahas kondisinya Oke ini dia iPhone 8 plus 64 yang warna merah kita langsung nyalakan aja ya bro ya nyalakan baterainya Oke tak keren baterainya habis cuy kita nyalakan juga yang ini Oke nyala semuanya nice uh keren ya kalau warna merah kayak gini ya Nah warnanya itu mirip dengan warna rednya di iPhone XR ya Oke kita langsung cek aja unit pertama ya ini udah pertama langsung ke baterai health ya baterainya habis cuy 10% oke baterainya 87% masih sangat bagus ya Nah kita cek ke regionnya regionnya sih kayaknya LLA juga ya nah regionnya juga LLA dan disini kita cek warna layarnya apakah aman dari hotspot nice untuk layarnya nya aman enggak ada white spot ya bener-bener aman banget Nah kita cek di triutu eh triutu trutunnya 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 juga masih nyala mantap banget untuk ini pertama dari apa ya fungsi software kayaknya eh berjalan ya nanti kita cek lebih lanjut selanjutnya kita cek unit yang kedua kita cek ke baterai health baterainya di sini 85% masih cukup bagus ya terus logiknya regionnya region regionnya LLA juga ya Nah untuk selanjutnya kita cek ke trutun trutunnya juga kita cek trutunnya masih nyala mantap banget Oke selanjutnya oke layar-layarnya apakah ada white spot dan lain-lain nice ini juga masih sangat bening Oke kita cek fisik yang unik pertama ya Nah untuk fisik unik yang pertama kita cek dari bezel bagian kiri disini kayak ada bekas-kes dikit Nah tuh oke bakal bagian atas mulus bagian belakang eh bagian kanan mulus juga bagian bawah mulus ya bagian bawah juga mulus di bagian belakang di sini ada lecet di bagian kamera ya ini udah wajar sih penyakit dari iPhone-iPhone yang kameranya menyonjol kayaknya enggak punya penyakit kayak gini tuh jambanya iPhone 5 iPhone 5s ya yang desain kameranya itu datar iPhone 6s ke atas atau iPhone 6 ke atas tuh rata-rata desain kameranya itu menonjol seperti ini ya Nah ini ada lecet Oke selanjutnya unit kedua unit kedua juga sama nah nih ada lecet di bagian kamera cuma disini agak lumayan banyak lecetnya terus bagian bezel kiri disini ada deng dikit kondensi kayak cat lupa segitu ya tuh kelihatan putih bagian atas mulus di bagian kanan juga ada sama nih dikit banget Oke bahkan kanan aman di bagian sini bagian mana bahkan bawah ada kayak binti-binti kecil ya kelihatannya bagian bawah nah ini bagian bawah juga ada lumayan sih nah itu oke selebihnya mulus ya oke bagian belakang tadi di kameranya ada lecet ya bagian layar ya bagian belakang layar disini ada lecet lagi ya di bagian depan tuh nah tuh ada kayak dalam banget kalau kayak gini tuh dikasih tempel kelas otomatis enggak bakal ketutup bro tetep kelihatan dari depan cuman aku punya cara supaya nanti enggak kelihatan dari depan nah untuk tipsnya nanti bakal aku buat video selanjutnya ya gampang kalau itu oke selanjutnya dik di info yang pertama tadi untuk kami untuk layarnya mulus banget ya untuk melayarnya mulus banget jadi enggak ada barat kalau yang ini Oke kita tes kameranya ya untuk pengecekan yang terakhir pengecekan di video maksudnya ya nanti habis video juga tetep aku ngecek full apakah ada kendala atau tidak di handphonenya biar nanti enggak dikomplen sama boyer ya kalau misalkan ada kendala jadi lebih baik kita ngeceknya maksimal dulu baru kita kirim ke boyer daripada nanti setelah sampai kayak ke boyer baru kita dapat komplain malah ya enggak enak ya dikira kita sengaja ngasih barang minus oke nah ini ini dia airport hehehe ini KW ya ini tipe berapa kemarin ya lupa yang tipe 11 atau 12 gitu ya ini belum sempet aku review ya banyak sih aku kemarin order ini TWS murah-murah rencananya buat giveaway nanti ya buat kalian yang pengen giveaway nanti jangan lupa subscribe channel aku ya soalnya banyak TWS KW nanti yang tak giveaway hahaha Oke kita coba kameranya kameranya ini hasil kameranya sama ya dengan iPhone 10 ya jadi buat kalian yang Oh apa pengen kualitas kameranya iPhone 10 tetapi enggak suka dengan desain yang dibawa iPhone 10 kalian bisa beli iPhone 8 plus ini ya karena kualitas kameranya sama persis yang membedakan itu cuma di kamera telephoto nya ya yang dimana di iPhone 10 itu telephoto nya udah ada image stabilizer sedangkan di iPhone 8 plus nggak ada jadi ya cuman itu aja sih bedanya nah modulnya dipakai sama oke yang terakhir nih kita foto temennya sendiri oke Oh ya eh sebelum kita akhir video ini unit ini aku dapat dengan negara 5,5 ya cukup mahal ya ya perbisinya 5,5 juta dengan warna merah kenapa saya bisa berani ambil iPhone 8 plus dengan harga setinggi itu padahal itu belum mau kirim ya ongok kirimnya kemarin kalau lebih 50ribuan lebih ya saya yakin kalau dengan warna merah ya kalau dengan warna merah kita masih bisa jual lebih tinggi ya 58 ataupun hampir 6 juta ya mungkin kalau kita lengkapin sih kita berikan dus 100ribu kita udah bisa jual dengan harga hampir 6juta ya 57 58 ya mungkin mentok 59 ya kita udah dapat untung 200ribuan lebih tetapi unit ini udah ada yang booking ya jadi setelah unboxing ini nanti saya kirim fotonya ke seller ya jadi dia buat dicual lagi dengan harga 5650 jadi per unitnya saya udah dapat 150 ya kalau di kali dua kan udah 300.000 jadi ya kita nggak perlu ambil betung yang banyak-banyak yang penting uang cepet muter ya Nah kita akan enak tinggal lempar-lempar gitu tanpa takut resiko yang lain-lain ya kalau kita jual ke bujarkan otomatis kita harus nunggu sedikit lebih lama ya kalau ke seller kan enak kita tinggal lempar lebar-lebar ya up dikit yang penting barokah Oke sampai disini dulu video unboxing kali ini ya Oke jangan lupa like dan subscribe channel saya biar tahu update tentang unboxing video yang saya dapat atau yang masuk ya buat kalian yang minat dengan handphone smartphone saya yang saya unboxing juga bisa langsung follow di Tokopedia saya ya dan saya syukurnya terserah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye